Pemisah Ketua DPRD Provinsi Jambi, Edi Purwanto, menghadiri pembukaan pelatihan serta menjadi salah satu pembicara di depan puluhan siswa-siswi, calon pasukan pengibar bendera pusaka ataupun Pak Gibralaka, Peringkatan Hari Kemerdekaan RI yang ke-78 di Kota Jambi. Pertempat di Golden Harvest Jambi, Ketua DPRD Provinsi Jambi, Edi Purwanto, menghadiri kegiatan pembukaan pelatihan 54 siswa-siswi, calon pasukan pengibar bendera pusaka, Peringkatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-78 tahun, tingkat Provinsi Jambi 2023. Dalam kesempatan ini, Edi Purwanto diminta untuk menjadi pembicara dalam berlangkah menambah wawasan bagi 54 siswa-siswi, calon pasukan pengibar bendera pusaka. Mengingat Edi sendiri memiliki latar belakang sebagai tokoh muda Jambi dengan berbagai organisasi dan prestasi. Adapun dalam paparannya, Edi Purwanto mengucapkan selamat dan mengapresiasi 54 siswa-siswi yang sudah bekerja keras, sehingga terpilih sebagai calon pasukan pengibar bendera pusaka, Peringkatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-78 tingkat Provinsi Jambi tahun 2023. Bagi Edi, tidak ada keberhasilan yang diperoleh dengan mudah, melainkan dengan kerja keras. Oleh karena itu, Edi memberikan motivasi anak-anak muda untuk terus bermimpi yang tinggi, dengan diiringi kerja keras, usaha, kepercayaan diri, ide gagasan, serta memperkuat jejaring guna menghadapi tantangan hidup masa depan yang akan lebih berat lagi. Kami berbahagia bagaimana kita memahamkan kepada mereka tentang ideologi bangsa kita, tentang bagaimana kita harus memproteksi anak-anak kita dengan berita-berita hoax dan sebagainya. Kemudian di sisi lain, Edi Purwanto juga mengingatkan kepada 54 calon siswa-siswi untuk menjaga empat pilar kebangsaan dan mengingat akan tujuan dari bangsa Indonesia. Di mana empat pilar kebangsaan dan tujuan bangsa Indonesia ini harus menjadi pedoman dalam menjalankan hidup.